Intro Yo kawan-kawan, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Masih dengan saya Tirta Peng-Peng-Peng Di konten mitos fakta kesehatan Jadi kali ini Saya akan terkhususnya akan bahas Mengenai sayur-mayur, tau kenapa? Kenapa tuh pak? Jadi ini jujur nih adalah anes ya Orang yang hidup sehat pun Ketika pola makannya salah Akan menjadi gak bagus juga Jadi kan teman-teman tau bahwa Saya tuh lagi proses penumpukan masa otot ya Dan saya kegiatannya tuh harian sangat besar Jadi saya tuh masih kerja netu vibe Saya masih bolak-balik Jakarta, Jogja Saya juga masih nge-gym Dan saya masih lari Jadi kadang sehari tuh hanya dua kali Paginya lari, sorenya nge-gym Otomatis intik nutri saya itu Nutrisi saya akan dominan protein Jadi selama dua bulan terakhir Gara-gara ngejar event Di yang trail run Untuk membesarkan otot kaki Saya tuh makan daging merah dan daging putih Udah kita tau daging merah putih Bukan di chat ya Kayak Ya betul ya Ayam tuh putih Yang merah tuh kayak sapi Saya makan daging terus Dan saya melupakan komponen sayur Mentok saya makan sayur itu cuma timun Karena sebagai partner ayam bakar Ayam bakar dan timun adalah kombinasi yang sangat mantap Anda bayangkan itu ya Nah selama hampir dua bulan itu Saya melupakan komponen sayur Dan puncaknya paniknya adalah Selesai di yang trail run Saya e-e Tai saya tuh keras Enggak, Anda bayangkan Tai-nya tuh udah keras Alias Kalau orang Jawa bilang Bebelen Itu effort marintainya tuh Lumayan effort ya Dan kamu tau bahwa WC jaman sekarang tuh bukan WC jongkok WC nya duduk Jadi kalau ngeden Itu agak effort Nah awal-awal gak apa-apa Perih-perih dikit Silitnya panas Bener Ini teman-teman tuh Enggak, ini bukan sensor Bahasa normalnya anus kan Bahasa slangnya silit Nah panas Otomatis kan perih Nah di hari berikutnya Ini beran Agak panik Makplung Blur Ada tetesan darah Itu yang saya mau deg-degan Beran Eh ketawa lah Beneran ada tetesan darah Jadi Tai saya itu ada tetesan darah Dan Dua tetes Agak deg-degan Kenapa? Artinya berarti ada potensi Pembuluh darah vena Karena netes itu berarti Pembuluh darah vena Yang agak membesar Terus bergesekan dengan Tai yang keras Kalau taenya lunak Itu tidak akan membuat Darah Nah darah ini ada dua Kalau darahnya hitam Berarti pendarahannya di Saluran pencernaan atas Tapi kalau darahnya itu Tetesan Itu berarti Ada pendarahan di saluran pencernaan bawah Kalau netes itu berarti Pendarahannya antara sekitar Anal Anus Sampai rektum Wah deg-degan nih saya Tai keras Sudah fix nih berarti Kurang Sayur Sudah pasti Karena Salah satu yang membuat Lancar pencernaan adalah Serat Lucu juga nih kan Bukan saya menyalahkan protein Bukan Bayangkan akhirnya Bukan menyalahkan protein Tapi memang saya Yang lupa menambahkan komponen serat Serat itu Dalam sayur Itu fungsinya untuk Mengatur Sistematika pencernaan agak lebih proper Dan yang terjadi adalah Bloating ya Kayak gitu Hari kedua Saya inisiatif Nambahlah saya sayur Masih ada tetesan darah Hal itu terjadi terus-menerus Sama 4 hari Saya mengubah pola makan Jadi Sampai order salad Pecal beneran Bukan pecel yang dibeli Jadinya ayam penyet Bukan Pecel beneran Gado-gado Lotek Itu kan sebenarnya salad Tapi salad Kearifan lokal Jadi Saya menambah Intek sayur Alhamdulillah Di hari kelima Darahnya mulai gak ada Dan e-e-nya mulai lunak Jadi dari sini Ada sebuah hal Yang pengen saya sampaikan Ke teman-teman Teman-teman tuh Jangan mengulangi Ketololan saya Karena Pecinta daging Dan sekitar lagi Intek protein tinggi Kita melupakan Sayur-mayur Padahal saya tuh Edukasi anak saya Buat makan sayur Bapaknya lupa makan sayur Oleh sebab itu Disilah saya hari ini Tema khususnya Akan Mengungkar Atau menjawab Pertanyaan-pertanyaan Kalau bisa Dari hakim Dan teman-teman Mengenai hanya soal Sayur Mayur Dan Perseratan Jadi beran Jadi beran ya Kan-kan Jolali makan sayur Dan jerui Pertanyaan pertama Pak Aku mau nanya nih Pak Emang bener Kalau sayur yang digoleng itu Bisa jadi racun Nah ini Ini pertanyaan Nantisen kemarin Dok saya hobi makan sayur Kol goreng Terong goreng Sebenernya tidak salah Ya kan Pilihan hidup Bener kan Namanya hidup Cuma sekali Pengen merasakan Kerenyes-kerenyes Sayur yang dimasak Dengan cara digoreng Itu akan Satu Mengurangi Angka nutrisinya Jelas Apalagi dibakar Hangus Pak Kedua Sayur yang digoreng Terlalu lama Apalagi memakai Minyak yang digunakan Berulang kali Sifatnya akan menjadi Seperti gorengan Yaitu Akan meningkatkan Potensi meningkatkan LDL Karena Sayur yang digoreng Berkali-kali Itu akan meningkatkan Lemak jenuh Jadi dari sini Gak masalah Anda makan Sayur goreng itu Asal sekali-sekali Tapi kalau yang jadi masalah Anda menjadikan Pandangan bahwa Sayur goreng itu adalah Sayur Yang enggak Itu jadi kayak gorengan Sifatnya Karena akan meningkatkan Lemak jenuh Dan lemak jenuh itu Efek dominonya adalah Meningkatkan LDL Dan yang kedua Kalau LDL naik Otomatis akan terjadi Peningkatan resiko Plak pada pembuluh darah Jadi ada resiko Trombus-trobus Di pembuluh darah Yang menjadi PJK Penyakit jantung koroner That's it Itu secara domino efek Tapi bukan berarti Kamu langsung makan Kol goreng Resiko yang mati Itu tidak Bukan Jadi lalapan-lalapan Yang bagus Itu baiknya adalah Yang tidak mengalami Proses masak Atau direbus Direbus terlalu lamapun Itu akan mengurangi Angka nutrisinya Contoh Kamu pernah lihat Sayur yang direbus Terlalu lama Sampai hijurnya Jadi hijau layu Pernah Jadi kamu udah pernah lihat Terutama di steamboat Steamboat Atau suki-suki Lihatnya pesennya Kuahnya apa namanya Kuah tom yum Begitu masuk Awalnya seger Kan direbus terus kan Tapi gak dimakan Layu ya bro Dari coklat Seperti itu Sayur yang direbus Atau dimasak Terlalu lama Kena suhu Terlalu panas Itu akan mengurangi Angka nutrisinya Jadi memang paling bagusnya Itu ya direbus Dibersihkan Tidak terlalu lama Dan sayur mentah Bagus dok Contoh kalian makan kemangi Selada Selada itu kan Gantungannya seger Nah selada itu adalah Sumber sayur yang mengandung Airnya banyak Seger Tapi kalau kita mentah Itu harus kalau gak Dibilas pakai air mengalir Kenapa Karena menyingkirkan potensi Bakteri Sama Kamu kan harus Kalian juga harus lihat Sayur tersebut Mengandung pesticida Atau tidak Karena ada beberapa sayur Yang pesticidanya terlalu banyak Sehingga malah menyebabkan Intoksikasi pada Tubuh Jadi betul Sayur itu lebih baik Yang proses pemasakannya Paling minimal Dan memang Tubuh kita butuh sayur Kalau tidak Anda akan merasakan Seperti saya Eh darah itu Tidak enak Itu dulu Jelas? Nih pak Saya dapat pertanyaan nih pak Kalau misalkan Kita makan Nih Beta Banyakin makan Protein hewani Terus sayur Sama buah itu Gak usah terlalu banyak Nah inilah alasan Kenapa 4 sehat 5 sempurna Sudah tidak digunakan lagi Jadi buat kawan-kawan sekalian Edukasi 4 sehat 5 sempurna Wesrah digunakan Yang digunakan adalah Komposisi makanan seimbang Jadi teman-teman harus tahu Tubuh kita itu Memerlukan protein Untuk maintenance Masa otot Dan kemampuan recovery tubuh Itu di angka 0,8 Sampai 1,1 gram Per kilogram berat badan Tapi kalau kalian mau bulking Itu kebutuhannya 1,5 Sampai 2 gram Per kilogram berat badan Dan yang nomor dua Itu juga harus diimbangi Dengan kebutuhan serat Komponen serat yang Kalau tahu gak Manfaat serat Itu adalah Yang pertama Mencegah kanker Usus besar Tahu kanker usus besar Nah kanker usus besar Terus kedua Mencegah terjadinya Resistensi insulin Jadi menurunkan Tingkat resiko terjadinya Diabetes melitus Terutama yang tipe 2 Yang ketiga Dia itu ada Mengandung antioksidan Jadi bisa sebagai Lawannya zat kanker Atau sel kanker Nah tubuh manusia dewasa Kalau pria normal Di bawah usia 50 tahun Berdasarkan anjuran WHO Dan itu adalah Di angka 38 gram Per hari Tapi kalau misalkan Buat cewek Di bawah 50 tahun Itu adalah sekitar 28 gram per hari Di atas 50 tahun Karena lansia Sistematika pencernaan Menurun drastis Itu bagi pria Itu di atas 50 tahun Cukup 30 gram per hari Sementara untuk wanita Lansia itu cukup 21 gram per hari Dan kalian Seperti kalian tahu 38 gram per hari Itu setara dengan Tomat 3 kilo Mas Tomat 3 kilo Kalau makan Di jus dok Nah ini jawaban normal Di jus Atau mengalami ultraproses Itu akan Ada potensi Mengurangi kandungan Nutrisi serat Di Sayur tersebut Selain tomat Apa sayur Yang mengandung Serat tinggi Apa Itu kan sudah Di briefing tadi Harusnya kalian Pura-pura gak tahu PA Kalian ngomong Apa kek Terus kalian bilang Tomat itu Sayur apa buah Gitu dulu Kau langsung ngomong Apa sayur Ada seratnya Brokoli Inilah Kalian tahu-tahu Teman-teman Butuh kru baru Yang bisa diajak negosiasi Pecat eh semuanya Ini Basah-basih Ulang Ini Jangan di cut Suritanya rewind Halo teman-teman Menurut kalian Sayur apakah Yang seratnya tertinggi Kangkung Apa tupa Ntar kangkung ya Kugel dulu nih Setauku Ntar dulu Saya kan bukan Nutrisi oris Gak boleh tanya Dokter juga manusia Saya bukan Esiklopedi Kangkung berapa seratnya Ini lucu nih Soalnya Di Amerika Serikat Kangkung itu Dianggap hama Oh tinggi coy Kangkung Termasuk Sayuran yang cukup Baik dalam Menyumbang serat Wey Kangkung 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 guys Jadi anda cukup Makan kangkung Kangkung itu Dalam 100 gramnya Mengandung 2 gram serat Jadi anda cukup Makan 2 kilo Kangkung Ya makanya Dikombinasi lah Kawan Gak apa-apa Yang penting cukup kan Jadi Berarti bener ya Kalau misal Satu hari itu Kita butuh Sekitar 30 gram serat Berarti kita tuh Rata-rata Mayoritas warga kita Ya kekurangan serat Coba kita google Apakah Mayoritas Warga kita Kekurangan serat Ini saya Ngeceknya di tiktok Biar kayak Gnz Ya Mayoritas Warga Indonesia Mengalami Kekurangan serat Apas Apu Dari kemarin tuh Masyarakat kita tuh Kemarin Apakah Masyarakat Indonesia Kekurangan vitamin D Ya Mayoritas Masyarakat Indonesia Kekurangan vitamin D Terus kedua Apakah Masyarakat Indonesia Kekurangan protein Ya Mayoritas Masyarakat Indonesia Kekurangan protein Yang terakhir Apakah Masyarakat Indonesia Kekurangan serat Ya Mayoritas Masyarakat Indonesia Kekurangan serat Bukan si Yoh Nanti kita Kekurangan apapun Pandas Awaya Gede-gede Jadi Disinilah kita bilang ya Ternyata Makan kangkung Yang banyak Itu ternyata Berguna bagi Kesehatan Usus kita Jadi ini Edukasi khusus Buat orang tua Orang tua Orang tua Orang tua ini Mengalami problem Yang sama Tiap generasi Yaitu apa Sulit mengedukasi Ke anaknya Bahwa sayur itu Penting Ya Anak saya aja Kalau makan sayur Itu pertama-pertama Dulu dilepehin Gitu Dan sayur ini Ternyata menjaga Kesehatan Dari organ Mencernaan Dan mencegah Dari resistensi Insulin Itu kalau dari saya Tahu ya Kadarnya berapa ya 30 gram Ya Per hari Setara dengan 2,5-3 kilo tomat Atau 2 kilo kangkung Ya sebenarnya Kalau kangkung semua Bisa di Ya misalnya Anda makan Cak kangkung Pagi Terus Makan lagi Selada Gado timun Gado tomat Gado apel Apel juga ada serat Yang akan buah Tanya apa Konsumsi sayur sebanyak-banyaknya Konsumsi sayur sebanyak-banyaknya Jadi sebenarnya Sesuatu yang baik Kalau berlebihan Ya rapik mas Kalau kalian konsumsi sayur Sebanyak-banyaknya Otomatis E-e-nya terlalu lunak Ya kan Salah satu Satifat dari serat adalah ya Kalau terlalu banyak Dia akan Terlalu lunak E-e-nya Komposisinya Nah otomatis Yang kalian harus makan adalah Makanan gizi seimbang Dan gizi seimbang Permanusia itu berbeda-beda Kalau misalkan Metabolismenya itu rendah Terutama pada orang yang mengalami Gangguan hormon tiroid Ya dia akan berbeda juga Makanya yang saya bilang disini adalah Gizinya itu seimbang Antara protein dan serat Cuman di Indonesia Itu kan kita notabene Selalu diutamakan bahwa Nasi Nggak nasi Nggak kenyang Yang penting nasi 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 Mi Nyang Padahal kan yang benar adalah Nasi Protein Serat Nasi Padahal sayur-mayur Yang murah sebenarnya Jadi saran buat teman-teman Yang di rumah Mulailah Nyetok di kulkas Itu bukan Kornet Sosis Sarden Minuman manis Yang disetok di kulkas adalah Makanan Yang berwarna Apa makanan berwarna? Buah Buah kan semua berwarna Pisang warnanya Kuning Jeruk warnanya Oren Sayur warnanya Hijau Tomat warnanya Merah Oren Oren dong Tomat oren dong Yang merah itu apel dong Iya Mau debat? Nggak mau Semangka warnanya Hijau Contoh Terong warnanya Anggur warnanya Tergantung Anggur apa dulu Kalau masket warnanya hijau Nggak ada bijinya Saya pulang aja Kalau brokoli warnanya Hijau Jadi intinya Kalau kalian buka kulkas rumah Dan kulkas rumah orang tuamu Atau rumahmu Masih isinya Sarden Non sewo Nggak Nggak Non sewo banget Pasta Ganti Kudu Sayur Mayur Daging Karu Buah Itu kalau dari Saya Jangan lupa buat teman-teman yang nonton disini Anda penuhi kebutuhan serat Dan kebutuhan protein Anda Secara Seimbang Intinya teman-teman Jangan lupa Memenuhi kebutuhan serat hariannya Nah erat Anda akan mengalami nasib Seperti saya Seorang dokter pun bisa berlaku goblok Jadi anda Dokter pun bisa salah Anda pun yang mendengarkan youtube ini Juga harus kritis Minimal pakai google dan chat GPT Bener nggak yang diomongin Pak Tirta Cek aja Bener Serat itu 30 gram Dan ingat Saya makan kol goreng Telok goreng Itu sayur Tidak Itu kalau dengan guzinya jadi Seratnya jadi kosong Kamu cuma makan LDL Makannya Gurih Sekalian aja Kamu makan apa Gehu Toge Tahu Itu kan sayur semua Kau makanlah 10 gehu Tahu isi Sayur Bakwan Sayur Ya kan sayur Dia kan bilang Bakwan sayur Dok Tapi kan kalau yang digoreng kan luarnya Dalamnya tetap tidak digoreng Pasti debatnya gitu Aku ya Pasti ada yang ngomong Tapi kan kalau Tagehu Tahu isi kan sayurnya di dalam Kayak rebus Dok Yang digoreng tahunya Lihat aja Pasti ada yang kayak gitu Makanya disini Saya bilang Ini kemungkinan Setelah saya edukasi Omset Omset Makanan-makanan Dan minuman yang mengandung serat Minuman-minuman fiber Atau makanan-makanan yang mengandung serat Minuman fiber juga harus Endor saya Awas kalau gak ngendor saya Ini Intelektual property Edukasi Paham ini Biar saya itu gak boncos Kalau edukasi Ada paham kalau edukasi Saya itu boncos Ada pikir Lighting ini murah Intinya kalau saya marah-marah itu Artinya gak ada brand masuk Itu dari saya Lebih kurang Saya minta maaf Serat-serat-serat Yes Ulang Serat-serat-serat Yes Serat-serat-serat Yes Fiber-fiber-fiber Yes Iya betul Kan fiber ada banyak Ada karbon Iya Makan tuh Nanti pasti ada yang tanya Pasti ada yang lucu Entah dari mana Dok Kalau fiber aman Karbon fiber aman Pasti ada yang ngomong Karbon fiber Itu aja kalau dari saya Lebih kurang saya minta maaf Share di kolom komentar Kalian Makan serat Paling suka dari sayur Atau minuman Oh Jus sayur Boleh Tapi yang agak banyak Mau tanya apa lagi Sudah selesai kita Ini ada brand mau masuk ini Tadi lupa Marah-marah terus saya ini Ada pesan gak nih Buat temen-temen yang suka Misahin sayur pas makan Nah tergantung Misahinnya ini dimakan apa gak Kalau misalkan Dia kayak bapak saya Sayur tuh dimakan di awal Daging dimakan di akhir Tidak apa-apa Yang saya dong Kalau adalah Kalau sayurnya itu dipinggirin Yang dimakan daging Khususmu suwek su Khususmu suwek Ngisingmu moncrot Ngisingmu bebelen Moncrot tu silit Jadi ambein Bayangkan Setiap kau misahin sayur Bayangkan Eekmu panas Dan dobolmu pecah Bayangkan itu Lagi ngising Bro Saya yakin Habis ini Anda akan makan sayur Termasuk anak saya Anak saya juga kayak gitu Karena saya mempraktekkan sendiri Sebulan doang Saya kekurangan sayur Cuma makan Ting-man-tingpun Ting-man-tingpun Tetap eeknya berdarah Karena apa Ada potensi Eeknya keras Dan menggesek Tum Danger Ada lagi Itu aja Kalau dari saya Lebih kurang Saya minta maaf Terima kasih